Intro Halo pemirsa Rek News, kami kembali menghadirkan 3 berita terpopuler yang terjadi hari ini. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel Rek News dan nyalakan tombol notifikasinya supaya tak ketinggalan berita terbaru. Berita pertama, Ketua Umum Pengurus Besar Nadatul Ulama atau PBNU Said Akil mengatakan konon ada 6.000 terduga teroris di Indonesia yang belum tertangkap. Menurutnya, ribuan terduga teroris itu merupakan jaringan jamaah Asyarud Daulah atau JAD dari Filipina Selatan dan Poso. Said juga menegaskan, bayalaten terorisme yang tengah mengancam Indonesia saat ini bahkan lebih membahayakan dibandingkan paham komunisme. Nah, berita kedua, adu argumen kembali terjadi antara Jaksa Penuntut Umum atau JPU dengan Habib Rizik Sihab. Terkait boleh atau tidaknya merahasiakan status positif COVID-19. Rizik mengatakan berhak merahasiakan status COVID dirinya karena dilindungi Undang-Undang Kesehatan terkait data pasien. Sedangkan menurut JPU, pasien positif COVID-19 wajib melaporkan ke Kementerian Kesehatan melalui aplikasi rumah sakit online untuk keperluan proses tracing atau pelacakan. Berita terakhir yang populer hari ini, Kapolri Jendral Listio Sigit memutuskan, 1062 Kepolisian Sektor atau Polsek sudah tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan. Daftar Kapolsek tersebut dapat dilihat dalam keputusan Kapolri nomor Kep-613-3-2021 tentang penunjukan kepolisian sektor hanya untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat pada daerah tertentu atau tidak melakukan penyidikan. Menariknya, seluruh Polsek di wilayah hukum Polda Metro Jaya tak masuk daftar tersebut dan tetap dapat melakukan proses penyidikan. Listio mengatakan, bagi Polsek yang tidak lagi melakukan penyidikan dapat memedomani surat Kapolri nomor B-1092-2-REN.1.3-2021 tanggal 17 Februari 2021 prihal direktif Kapolri tentang kewenangan Polsek tertentu. Oke, itu tadi 3 berita terpopuler hari ini yang dihimpun tim redaksi Rek News. Semoga bermanfaat ya! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.